Intro Sebuah cerita inspiratif datang dari seorang kakek di Minahasa, selatan Sulawesi Utara setelah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja. Asis solidaritas dan toleransi ini pun menerima pujian dari warganet. Kisah ini diunggah ke media sosial Facebook oleh pendeta gereja Masehi Injiri di Minahasa atau GMI MF Rata Rap-Rap Weli Pudihang pada Kamis 2 Desember. Kakek tersebut bernama Robo Lahma yang biasa dipanggil Pak Ade Robo. Dikutip dari kopas.com, Pak Ade Robo berasal dari desa Arakan, kejamatan Tatapaan, Pinahasa Selatan. Ia dengan suka rela menyerahkan tanahnya pada pihak gereja. Dalam keterangan di Facebooknya, Weli menyatakan bahwa prinsip hidup Pak Ade Robo sungguh luar biasa di tengah kehidupan bermasyarakat ini. Weli mengatakan bahwa Pak Ade Robo telah mengajarkan menjadi manusia sesungguhnya. Penyerahan tanah itu dilakukan di hadapan Wakil Bupati Minahasa Selatan, Petra Rembang saat WMIM wilayah Semenanjung Tatapaan merayakan perayaan penyambut Natal 2021. Kegiatan ini juga turun disaksikan oleh pendeta dan jemaat di gereja tersebut. Petra Rembang yang juga pendeta di gereja tersebut berujar bahwa sikap Kak Ade Robo lama terpuji. Ia menambahkan kebaikan tidak memandang agama yang dianun. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai teladan oleh masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton!